Pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah pamungkas rangkaian kegiatan program kerjasama antara pimpinan pusat Muhammadiyah bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada tahun ini, program Gerakan Nasional Revolusi Mental dirangkai dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari asli tanam pohon, makan sehat, dan penjagaan stunting, serta pelatihan positif bermedia sosial. Aksi tanam pohon kembali digalakkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kali ini, aksi tanam pohon menggandeng pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur dan Universitas Muhammadiyah Kupang yang dikenal sebagai kampus multikultural karena mayoritas mahasiswanya adalah non-muslim. Rangkaian kegiatan ini diantaranya aksi tanam pohon dan makan sehat di lingkungan amal usaha Muhammadiyah, serta pelatihan positif bermedia sosial bagi tenaga pendidik di lingkungan Muhammadiyah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Mohsin Masri, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin hadir membuka acara rangkaian kegiatan tersebut. Menurut Izzul Muslimin, aksi tanam pohon adalah awal mula menanam kebaikan bagi alam semesta. Ia menambahkan rangkaian kegiatan ini merupakan program kerjasama yang baik antara Muhammadiyah dengan Kemenko PMK, dan membuktikan bahwa Muhammadiyah hadir di Kupang menjadi rahmatan nilalamin. Lebih lanjut, Izzul Muslimin mengatakan bahwa pelatihan positif bermedia sosial merupakan salah satu tindak lanjut hasil muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, yaitu agar arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Tim TV Mo memeritakan